di Sumeneb itu sama dengan empat kabupaten lain di Madura di Pemekasan, Sampang, dan Bangkalan sama-sama banyak pondok pesantrennya pondok pesantren pada mulanya dalam sejarah yang saya baca bentuknya berbentuk sorokan jadi sorokan itu seorang kiai membacakan kitab didengarkan oleh santri dari berbagai level usia anak kecil, remaja, orang tua, kitabnya sama satu tempat dan berbagai macam tingkatan kemudian pada fase berikutnya masuklah sistem kelas, klasikal di sini di Anokaya sendiri sistem klasikal itu dikenal sejak tahun 1933 itu konon mengadopsi Madrasah Nidromia yang ada di Tepuyirung jadi setelah ada klasikal, baru ada istilah yang disebut dengan apa, Gusto, Ulia, itu diklasifikasi berdasarkan usia muridnya siswanya pada tahun 70-an mungkin ya, kira-kira 70-an sampai 80-an banyak pondok pesantren yang kemudian berafiliasi dengan kementerian yang saat ini mungkin di bawah kemendiknas atau kementerian agama dan seterusnya hasilnya begitu tapi sampai saat ini masih banyak pondok pesantren yang tetap menggunakan kurikulum sendiri tanpa berafiliasi dengan kementerian di lingkungan pemerintahan akhir itu memang menjadi persoalan yang krusial di pondok pesantren karena apa? karena pondok pesantren itu gampang asramaan dengan demikian maka santri yang tinggal disitu pasti banyak ratusan mending coba kalau misalnya kayak di pondok-pondok pesantren yang jumlah santrinya diatas 5.000 itu akan menjadi sangat masalah yang serius apabila masuk pada musim kemarau di lingkungan pondok pesantren anoknya sendiri ada dua mata air kayak sumber kolam gitu lah pertama di daerah lubang sasana ada dua satu di dalam malah yang satunya disini sumber daleman gak begitu jauh dari pondok lah dan saya mendapatkan cerita dari banyak orang tua kalau dulu saking besarnya mata air disini itu pernah meredos meredak gitu ya dan disumpal dengan berbagai peralatan rumah termasuk apa ya barang-barang yang besar-besar lah pokoknya sumbernya terlalu besar 10 tahun yang lalu saya gak pernah berpikir kalau suatu saat mata air ini akan mati sama sekali gak pernah berpikir dari saking suburnya air itu tapi sejak tahun itu pula saya melihat dan saya gak tahu ketika itu dimana-mana ada penambangan batu penambangan batu sampai suatu saat saya baca salah satu referensi bahwa batu kars itu ada tandon air jadi meskipun kita tanam sekian pohon tapi tandonnya dihabisin ya ya cuma sebatas di pohon itu nah itu masif pesisir utara di jalur tengah nih banyak sekali penambanganku gak tahu saya ada perdanya apa enggak dan saat ini kondisinya menyedihkan ini udah hujan tapi matanya tetap gak nyala tetap gak keluar saya perkirakan nanti mungkin bulan Januari akhir atau awal Februari baru normal lagi arinya dan itu Februari Maret April Mei Juni Juli ini udah mau habis 5 bulan aja dulu sepanjang tahun ada ini hanya 6 tahun loh hanya 6 tahun udah kayak gini bayangkan kali dua 12 tahun ya takut lah makanya saya juga menyampaikan kemarin kepada teman-teman di BPM gimana kalau seandainya kita bikin gerakan masif apa yang bisa kita lakukan misalnya nanam pohon-pohon yang bisa mendukung terhadap kesuburan air dan juga melakukan pencegahan misalnya dengan ya seperti saya katakan tadi gimana itu agar penambangan itu gak gila-gilaan gak tahu saya ngomong gimana yang bisa dikembangkan 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 yang bisa dikembangkan